Orang tua Inge Anugrah mengurai penyesalan lantaran anaknya Bagdisia siakan menikah dengan Ariwibowo. Orang tua Inge Anugrah tak pernah menyangka anaknya bakal diceraikan oleh artis Ariwibowo. Ditambah lagi diceraikan Ariwibowo, Inge Anugrah tak mendapatkan harta gonogini apapun. Mertua Ariwibowo pun meluatkan kekecewaan yang selama ini mereka pandang. Hal ini diungkapkan lewat pengacara Inge Anugrah Petrus Balapationa. Awalnya Petrus juga mengungkapkan sikap pelit Ariwibowo kepada mertuanya. Petrus menyebut Ari hanya sekali selama menikah memberikan uang orang tua Inge yakni saat perayaan Imlek ketika itu. Disebutkan nominal uang yang diberikan Ari kepada orang tua Inge adalah 500 ribu rupiah. Nominal itu dinilai sedikit lebih pihak keluarga Inge bahkan orang tuanya sampai tertawa saat menerima angpau Imlek dari menantunya tersebut. Uang ampau Imlek itu dijelaskan Petrus bukan uang berkala yang diberikan Ari setiap bulannya. Lebih lanjut orang tua Inge juga sempat mengutarakan kekecewaannya memiliki menantu seperti Ariwibowo. Pihaknya menilai dirinya sudah sangat baik merawat Inge hingga disekolahkan ke luar negeri sampai S2. Namun kini orang tua justru menyesal melepaskan putrinya untuk menikah dengan sosok Ariwibowo. Bahkan Inge juga harus mengorbankan pekerjaannya untuk menjadi ibu rumah tangga setelah menikah. Terlebih adanya perjanjian pisah harta yang dinilai memberatkan pihak Inge. Mereka sampai bilang begini, Nge, dulu kami melepaskan dengan ikhlas gak usah bekerja sudah disekolahkan di Australia S2. Pulang kau ketemu jodoh begini diminta berhenti kerja ternyata jadi begini kata Petrus menirukan ucapan orang tua Inge. Diketahui Ari dan Inge pertama kali bertemu saat keduanya berada di Australia. Setelah menempuh pendidikan S2 di sana, Inge pun dilamar dan menikah dengan Ariwibowo pada 7 Juli 2006. Kini setelah hampir 17 tahun menikah, Ari menggugat cerai Inge di pengadilan Jakarta Selatan pada 3 April 2023. Selain gugatan cerai, Ari juga mengajukan gugatan hak asuh anak. Kan mereka perkenalan di Australia. Begitu pulang, menikah, dibuat perjanjian pisah harta, yaudah tutup Petrus. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.